Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brad people jumpa lagi dengan saya Demas Pemuharam ada satu hal sih yang mau saya sampaikan di ASN sharing kali ini salah satu pertanyaan dari teman-teman juga bahwa bagaimana nih Mas Dima saya kemarin daftar itu upload surat keterangan disabilitas upload video disabilitas juga gitu kan dan beliau juga selalu menyenangkan disabilitas tapi melah mereka formasi umum Nah itu bagaimana ceritanya Apakah nanti seleksinya itu penilaiannya itu menggunakan passing grade dan juga persyaratan formasi disabilitas atau formasi umum atau dapat tambahan nilai 10% lah katanya Nah itu akan coba saya bahas di sini ya biar lebih jelasnya nah tapi sebelum kita mulai juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support terus channel ini dengan subscribe aktifkan notifikasi atau loncengnya terus juga klik like dan juga membagikan video ini ke sebanyak mungkin orang sehingga makin banyak yang bisa menjadi Brad people dan juga mendapatkan manfaat dari video ini ya tapi kalau buat yang belum cukup tahu aja ya kita lanjut ya Nah jadi begini teman-teman untuk khususnya buat teman-teman yang penyakit disabilitas ya jadi ada dua hal ketika kemarin teman-teman itu diseleksi administrasi mungkin ini juga akan berlaku buat di seleksi CPNS berikutnya ya yang masih ada formasi disabilitas di formasi kursus disabilitas di dalamnya jadi yang pertama itu adalah data diri atau beda teman-teman jadi ketika teman-teman penyakit disabilitas dan memilih pesertanya itu sebagai seorang penyakit disabilitas lalu me memilih jenis disabilitas siapa yang disitu diminta surat ketuangan disabilitasnya lalu juga video-video kegiatan sehari-harinya gitu Nah itu berhenti pada itu adalah kelengkapan teman-teman sebagai pelamar dengan disabilitas yang nanti akan dipakai oleh panitia untuk memberikan support atau istilah itu reasonable accommodation atau akomodasi yang sesuai lah ya dengan kebutuhan teman-teman dalam artian seperti misalnya penyesuaian tempat tesnya atau misalnya media tesnya ketika oleh khusus buat teman-teman tunanetra itu ketika menggunakan CAT apakah diberikan pendamping atau reader atau orang yang membacakan soal-soalnya atau dengan komputer yang dilengkapi aplikasi pembaca layar misalnya Nah itu kebutuhan identitas itu adalah untuk nanti teman-teman berhak mendapatkan reasonable accommodation Nah lalu berbeda halnya ketika teman-teman memilih formasi atau lowongannya disana kan ada banyak ya mulai tahun ini tuh mulai ada formasi disabilitas ya jelas itu hanya bisa dilamar oleh teman-teman disabilitas ketika teman-teman penyandang disabilitas dan melamar formasi disabilitas ini khusus jadi yang umum nggak bisa lamar ke formasi disabilitas jadi hanya terbatas yang bisa lamar itu nanti teman-teman seleksinya akan menggunakan rule of the game atau aturan main di formasi disabilitas yaitu passing grade nya itu minimal hanya untuk PU saja di 60 berapa 60 minimal lalu juga akumulasinya 200 berapa sekian itu ya Nah itu aturan mainnya seperti itu ketika teman-teman melamar formasi disabilitas namun sekarang ini juga banyak ada formasi umum lalu ada keterangan dapat dilamar oleh disabilitas Nah ketika teman-teman memilih formasi umum yang dapat dilamar oleh disabilitas itu rule of the game-nya menggunakan apa yang diterapkan di formasi disabilitas dan yang bisa melamar ini adalah semua orang yang orang-orang yang non-disabilitas formasi umum dan juga teman-teman penyandang disabilitas bisa memilih ikut formasi umum yang dapat dilamar oleh disabilitas ini gitu atau remainnya apa aja seperti misalnya atau remain passing grade-nya kalau tionya itu minimal berapa yang kemarin ya teman-teman bisa bantu di bawah lah ya 80 atau 70 ya 70 terus kayak tekap TWK juga ada passing grade-nya sendiri tekapnya passing grade-nya sendiri gitu kan nah itu menggunakan role of the game seperti itu dan nilai teman-teman juga akan nanti ketik di untuk lolos SKD-nya menggunakan passing grade itu formasi umum gitu loh nah nanti ketika misalnya nilai teman-teman itu lolos secara formasi umum dengan passing grade yang formasi umum nanti akan disortir lagi disortir lagi bukan dengan sesama peserta yang disabilitas tetapi oleh semua yang ikut melamar disitu yang yang dalam artinya formasi umum jadi nilai teman-teman akan disortir nggak nggak peduli itu dia peserta yang disabilitas atau non disabilitas yang yang bicara hanya angka disitu teman-teman Nah itu kali dari pemahaman saya ya dan saya kalau misalnya ada kesalahan atau keliruan atau mungkin update aturan silahkan ya bisa komentar di kolom komentar ya atau mungkin kalau ada ada masih pertanyaan lagi nah lanjut lagi setelah menggunakan rule of the game seperti itu tetapi benefit atau manfaat ketika teman-teman pas mendaftar itu jujur mengatakan bahwa saya penyalin disabilitas dan upload video segala macem khusus buat teman-teman yang disabilitas netra meskipun mengikuti formasi umum itu tetap dapat fasilitas dalam artian disini dibacakan soalnya oleh petugas atau menggunakan komputer yang dilengkapi screen reader meskipun secara waktu itu sama seperti peserta formasi umum yang lain kalau teman-teman ikut formasi khusus disabilitas kan ada extra time ya kan ada 30 menit jadi total 120 menit tapi SKD nya kalau di formasi umum ya mau nggak mau harus mengikuti aturannya sama yaitu dengan waktu 90 menit tetapi setahu saya dengan soal-soal khususnya buat teman-teman ya itu sifatnya figural itu ditiadakan jadi tidak ada soal-soal yang gambar dan lain-lain yang harusnya manageable ya masih bisa di ini dan ya ini ini aturan yang berlaku saat ini mungkin masih bisa kalau ada teman-teman punya masukan bisa dikritisi atau bagaimana tapi ini ada aturan ada saat ini yang bisa kita lakukan adalah ikuti aturan mainnya dulu gitu masalah nanti mode perbaikan sistem dan lain itu urusannya beda lagi lah ya itu di lain kesempatan bisa memberikan masukan atau ini adalah bisa masukkan dari ormas-ormas organisasi disabilitas ke depannya gitu jadi begitu teman-teman aturan mainnya jadi tidak serta-merta kalau teman-teman itu penyelidikan disabilitas dan sudah upload video secara keterangan lalu meskipun ikut ikut formasi umum lalu aturannya mengikuti formasi khusus disabilitas tidak itu semua ada aturannya di Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan CPNS tahun 2021 ini teman-teman jadi semuanya ada di sana bisa jadi baca dan inget kalau mau jadi penesos banyak ikro ya membaca aturan dan memahami karena seluruh pekerjaan ASN itu adalah melaksanakan amanat undang-undang dan turunan-turunannya peraturan Menteri Permen terus juga PP dan lain-lainnya itu teman-teman jadi nggak usah galau kalau misalnya teman-teman kemarin penyelidikan disabilitas selalu ikut formasi umum amannya sih tunggu aja hasilnya kalau memang rezekinya teman-teman dan saya nggak tahu karena di lapangan nanti bagaimana ya tunggu aja hasilnya dari BKI jadi kalau udah begini ini banyak berdoa aja sih ya kalau menunggu pengumuman banyak berdoa banyak sedekah lah ya oke itu aja teman-teman mau saya share semoga teman-teman semua selalu sukses mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan atau yang khususnya buat tahun ini yang bercita-cita menjadi ASN semoga yang menonton video ini semua diberikan kemudahan dan juga lulus semuanya menjadi ASN ya dan nantikan video-video saya yang lain podcast saya yang lain mengenai di seri ASN sharing ini ya dan juga jangan lupa untuk mengikuti juga versi audio atau podcast saya di baik itu di Spotify atau di Google Google podcast atau di Apple podcast ya itu ketik aja cari nama channelnya itu DPM talk DPM spasi TALKS nah itu teman-teman nanti bisa dapat update-update terbaru versi audio dan ada kadang-kadang saya buat itu tidak ada di video sini tapi ada di versi audionya jadi silahkan di subscribe ya teman-teman ya oke makasih banyak saya Dimas P Muara Mundu Diri sukses buat kita semua and see ya